Halo para pecinta Betal Truth Heavens dimanapun kalian berada Pasti udah pada siap kancut kan dengan kelanjutan cerita dari Xiaoyan Sebelumnya Mimin mengucapin terima kasih untuk kalian yang udah lempar kopi buat Mimin Di sana ada Bakul Gedang, TCHGMG, Rohman, Indra, Asep Ngarana, Aldi Aldiva, dan Reno Wilopo Kui lah Cerita masih dikancut dengan klan Xiaoyan pada saat ini sedang membangun Akademi Fearless Sementara itu Xiaoxiao dan Xiaolin pada saat ini berdiri di samping Xiaoyan dan mereka melihat kebenua Xiaoyan berbicara dengan lembut kepada kedua anaknya karena Xiaoyan tahu Xiaoxiao dan Xiaolin sekarang adalah penguasa dunia ini Dengan begitu mereka pada saat ini benar-benar harus memikul tanggung jawab dan beban ini Xiaoyan berkata bahwa masa depan dunia ini adalah milik mereka Selain itu dunia ini juga membutuhkan mereka untuk dilindungi Baik Xiaoxiao maupun Xiaolin pada saat ini mengangguk dengan tegas dan menyetujui apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini lanjut berkata bahwa Xiaoyan akan pergi setelah beberapa saat Keduanya dengan serempak kembali bertanya apakah ayah akan pergi lagi Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa pertempuran dari Xiaoyan ini masih jauh dari kata selesai Selain itu perjalanan dari mereka juga pada saat ini masih sangat panjang Jika mereka tidak menjadi lebih kuat maka mereka akan menjadi ikan di talenan orang lain Oleh karena itu di masa depan Xiaoyan berharap mereka berdua akan mengikuti jejak Xiaoyan dengan mencari kekuatannya masing-masing Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun menyipitkan matanya melihat ke arah keseluruhan benua Xiaoyan membuat keputusan tegas di dalam hatinya apakah itu benua doki maupun benua dodi Xiaoyan harus melindunginya Masih ada seribu tahun sebelum kompetisi seribu alam dimulai oleh karena itu waktunya pada saat ini benar-benar agak mepet Xiaoyan telah tertunda di benua doki selama beberapa waktu Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus segera berangkat dan jika tidak maka Xiaoyan tidak akan bisa mengendalikan esmosi batinnya Sementara itu Xiaoyan dan tim Xiaoyan lainnya juga pada saat ini telah kembali dari berjalan-jalan Mereka tidak bisa tidak memuji benua doki yang indah di mata mereka Semua orang pada saat ini berkumpul di aula dan mereka mengungkapkan kegembiraannya kepada Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa benua doki ini tidaklah huruf Ia memiliki pegunungan yang indah, sungai, dan orang-orang yang baik Ini adalah tempat yang benar-benar cocok untuk orang tua Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya bertanya apakah mereka pada saat ini melupakan bisnis mereka Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya menepuk dadanya Sebelum akhirnya berkata agar tuan muda Xiaoyan pada saat ini jangan khawatir Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini telah kembali Sosok Nan Erming dan Dokter Peri Kecil juga perlahan muncul di hadapan semua orang Semua orang pada saat ini terkejut ketika melihat Dokter Peri Kecil sebelum akhirnya melirik ke arah Nan Erming Ekspresi semua orang pada saat ini sedikit aneh Sementara Dokter Peri Kecil memandang ke arah King Mu'er yang memegang lengan Xiaoyan Ekspresi Dokter Peri Kecil pada saat ini benar-benar membeku Dokter Peri Kecil tahu bahwa Xiaoyan memiliki Sun Er dan Cailin Tetapi ia belum pernah melihat King Mu'er Namun pada saat ini Dokter Peri Kecil segera tersenyum lembut Dokter Peri Kecil dengan cepat menyembunyikan esmosinya Sementara Xiaoyan pada saat ini maju selangkah dan segera menarik Dokter Peri Kecil Xiaoyan memperkenalkan kepada semua orang bahwa ini adalah teman Xiaoyan di benua Doki Xiaoyan meminta Nan Erming untuk membimbingnya Oleh karena itu tolong mereka jangan salah faham Mendengar perkataan Xiaoyan ini semua orang pada akhirnya melepaskan simpul negatif di hati mereka terhadap Nan Erming Sementara itu King Mu'er pada saat ini tersenyum dan memperkenalkan diri bahwa ia bernama King Mu'er Ia juga adalah istri Xiaoyan dan ia sangat senang bertemu dengan Dokter Peri Kecil Mendengar hal tersebut ekspresi dari Dokter Peri Kecil seketika membeku Namun ekspresi itu membeku hanya sesaat sebelum akhirnya ia mengelurkan telapak tangannya dengan senyum lembut Dokter Peri Kecil pun mau tidak mau segera berjabat tangan dengan King Mu'er Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memandangi Dokter Peri Kecil dan merasakan aura yang memancar Xiaoyan bertanya dengan takyub apakah Dokter Peri Kecil telah melakukan terobosan ke tingkat Dodi Dokter Peri Kecil pun mengangguk dan menatap ke arah Xiaoyan tetapi dengan mata yang menghindar Senyumnya sedikit dipaksakan dan Dokter Peri Kecil merasa sangat berlebihan pada saat ini Penampilan King Mu'er sebelumnya jelas membuat Dokter Peri Kecil sedikit malu Dan secara alami Xiaoyan juga melihat esmosi dari Dokter Peri Kecil Pada akhirnya Xiaoyan pun segera membubarkan semua orang dan mengedipkan matanya kepada King Mu'er Xiaoyan berkata bahwa semua orang pada saat ini bisa pergi Setelah beberapa saat mereka akan segera meninggalkan Banuwa Doki Mendengar hal tersebut King Mu'er juga pada saat ini tidak keberatan sama sekali Akhirnya semua orang pun segera meninggalkan Aula dan segera kembali ke Bahtera Sementara itu Xiaoyan dan Dokter Peri Kecil perlahan terbang keluar dari klan Xiaoyan berdampingan Keduanya terdiam sepanjang jalan dan Xiaoyan tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Dokter Peri Kecil Bahwa Xiaoyan memiliki enam istri Keduanya pada saat ini benar-benar dalam situasi yang sangat canggung hingga mereka sampai di sebuah tempat Dokter Peri Kecil pada saat ini menoleh dan sedikit tersenyum kepada Xiaoyan dan mengucapkan terima kasih Dokter Peri Kecil pada saat ini berterima kasih atas semua bantuan Xiaoyan Setelah selesai berbicara Dokter Peri Kecil pun hendak pergi tetapi ia segera ditahan oleh Xiaoyan Tangannya dipegang oleh Xiaoyan hingga membuat Dokter Peri Kecil pada saat ini menjadi kaku dan sedikit gemetar Xiaoyan pada saat ini perlahan bertanya kepada Dokter Peri Kecil apakah ia masih ingin memutuskan untuk pergi sendiri Ekspresi Dokter Peri Kecil pun seketika membeku sebelum akhirnya senyum pahit muncul di wajahnya Dokter Peri Kecil pun berkata dengan lembut ia berpikir bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak membutuhkan Dokter Peri Kecil Ia pun segera berbalik dan menatap ke arah Xiaoyan dan pada saat ini mata Dokter Peri Kecil sudah berlinang air iler Air mata Dokter Peri Kecil pada saat ini benar-benar menetes tak terkendali Melihat tetesan air mata yang perlahan jatuh di wajah Dokter Peri Kecil Xiaoyan mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata tersebut dengan lembut Xiaoyan menatap ke arah Dokter Peri Kecil dengan lembut dan berkata agar Dokter Peri Kecil memaafkan Xiaoyan Xiaoyan tahu bahwa ini tidak adil tetapi Xiaoyan benar-benar tidak memiliki pilihan lain Dokter Peri Kecil pada saat ini benar-benar tidak bisa mengendalikan esmusi batinnya Pada saat ini ia sekali lagi merasa bahwa ia benar-benar telah ditinggalkan Xiaoyan pada akhirnya memeluk Dokter Peri Kecil ke dalam pelukannya Dokter Peri Kecil menangis sesegukan sementara Xiaoyan tidak terlalu banyak mengucapkan kata-kata penghibur Xiaoyan berpikir mungkin pelukan ini adalah kenyamanan terbaik bagi Dokter Peri Kecil Pada akhirnya setelah sekian lama Dokter Peri Kecil pun menjadi lebih tenang secara perlahan Ia melepaskan diri dari pelukan Xiaoyan dan menyeka air mata di wajahnya dengan sedikit malu Dokter Peri Kecil menundukan kelapanya dan pada saat ini bertanya dengan suara rendah kepada Xiaoyan Dokter Peri Kecil dengan gemetar bertanya bisakah ia menanyakan satu pertanyaan terakhir kepada Xiaoyan Xiaoyan pun menatap Dokter Peri Kecil dengan mata yang sayu dan menganggu keringan Melihat hal tersebut Dokter Peri Kecil pun segera bertanya apakah Xiaoyan pernah menyukai Dokter Peri Kecil Menghadapi pertanyaan dari Dokter Peri Kecil ini Xiaoyan AAUU seolah-olah temboloknya keganjel boba segedegaban Melihat Xiaoyan yang ingin berbicara tetapi tidak mengeluarkan bunyi Dokter Peri Kecil pada akhirnya menutup tangan Xiaoyan dengan telunjuk kakinya Dokter Peri Kecil pun tersenyum manis dan berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu mengatakan apapun Dokter Peri Kecil sudah mengetahui semuanya dan hal itu tidak perlu dikatakan Mungkin itu semua karena Dokter Peri Kecil tidak cukup baik atau mungkin karena mereka masih belum siap Yang terbaik pada saat ini adalah Xiaoyan jangan datang lagi mencari Dokter Peri Kecil Dokter Peri Kecil pada saat ini benar-benar memerlukan waktu sendirian untuk beberapa saat Setelah selesai berbicara Dokter Peri Kecil pun segera menarik diri dan pergi Melihat kepergian dari Dokter Peri Kecil perasaan Xiaoyan pada saat ini benar-benar campur aduk Namun pada saat ini Xiaoyan tidak berniat untuk mengejar Dokter Peri Kecil Xiaoyan hanya bisa diam-diam melihat punggung Dokter Peri Kecil perlahan menghilang dari pandangannya Akhirnya setelah Dokter Peri Kecil pergi sepenuhnya Xiaoyan hanya bisa berdiri di sana untuk waktu yang lama Xiaoyan tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan Xiaoyan benar-benar mengubur semua kepahitan dan esmosi di bagian hati terdalamnya Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa tinggal di benua Doki ini bukanlah pilihan yang baik Oleh karena itu Xiaoyan pun segera memutuskan untuk pergi daripada tinggal lebih lama lagi di benua Doki Sebelum Xiaoyan pergi api surgawi segera muncul di antara alih Xiaoyan Selanjutnya di antara jari-jari Xiaoyan api surgawi pun dibagi menjadi puluhan bagian dan tersebar di seluruh benua Doki Ini adalah sebuah keberuntungan yang diberikan oleh Xiaoyan ke benua Doki Api-api surgawi ini benar-benar berpencar dan tidak tahu keberadaan di antara masing-masing Tetapi yang jelas pada saat ini api surgawi yang disebarkan oleh Xiaoyan ini adalah api surgawi yang lebih kuat jika dibandingkan dengan api surgawi yang pernah Xiaoyan dapatkan sebelumnya Dengan api surgawi ini maka mereka yang dapat menemukannya akan menjadi kebanggaan dari benua Doki ini Singkat cerita pada akhirnya hari kepergian Xiaoyan pun telah tiba Beberapa sosok pada saat ini berada di atas langit di kediaman klan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Xiaozan, Xiaosuan serta kedua anaknya begitu juga dengan Xiaoding dan Xiaoli Xiaoyan menyebut nama mereka satu persatu dan berkata bahwa benua Doki ini akan dipercayakan kepada mereka Xiaoyan pada saat ini mengepalkan tinjunya kepada mereka dan memberi hormat Sementara itu Xiaozan pada saat ini segera berkata agar Xiaoyan jangan khawatir Xiaozan akan merawat Akademi Fearless dengan baik hingga ke pulangan Xiaoyan kembali Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk sambil tersenyum dan segera melambaikan jubah lengan bajunya Sebuah cincin pada saat ini segera muncul dan segera diserahkan kepada Xiaozan Ini semua adalah hal-hal yang tidak berguna bagi Xiaoyan dan beberapa keterampilan sebelumnya Selain itu ada juga gulungan alkemis yang mungkin berguna bagi orang-orang di klan Xiaoyan Sementara itu Xiaozan pada saat ini juga berdiri dengan tangan di belakang Ia tersenyum dengan berani dan pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan agar Xiaoyan lebih berhati-hati Xiaoyan jangan terlalu ambisius dan jika Xiaoyan lelah Xiaoyan bisa pulang Tempat ini akan selalu menjadi rumah Xiaoyan dan mereka selalu menantikan hari itu tiba Xiaoyan pun mengangguk dan tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoshuan Xiaoyan juga pada saat ini segera memberikan beberapa wejangan kepada Xiaoxiao dan Xiaolin Xiaoxiao dan Xiaolin juga berkata agar ayah jangan khawatir Mereka akan pergi ke benua Dodi untuk mengunjungi ibu Cailin dan ibu Sun'er Xiaoyan pun tersenyum mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini merasa lega Xiaoyan pada saat ini tidak memberikan banyak keberuntungan bagi kedua anaknya Xiaoyan berharap kedua anaknya benar-benar akan menjadi kuat dengan caranya masing-masing Xiaoyan benar-benar tidak ingin kedua anaknya ini hidup di bawah bayang-bayang dari Xiaoyan Setelah itu Xiaoyan juga pada saat ini berpamitan kepada Xiaoding dan Xiaoli Xiaoyan pada saat ini menitipkan ayahnya kepada mereka berdua Xiaoding dan Xiaoli juga memberikan beberapa wejangan kepada Xiaoyan dan mereka pada saat ini saling berpisah Setelah semua perpisahan ini pada akhirnya sosok Xiaoyan pun segera melesat naik ke artas bahtera Xiaoyan kembali menangkukkan tinjunya kepada semua orang sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengajak semua orang untuk segera pergi Bahtera pun segera perlahan terangkat ke langit dan mencapai ketinggian yang sangat tinggi Pada akhirnya Xiaoyan benar-benar meninggalkan benua doki dan mereka memulai perjalanan yang baru Di dalam bahtera pada saat ini Honger segera bertanya kepada Xiaoyan kemanakah mereka akan pergi sekarang Xiaoyan pada saat ini masih berdiri dalam keadaan linglung sebelum akhirnya kembali tersadar Xiaoyan pun segera mengeluarkan map bintang Hongmeng dari cincin penyimpanannya Xiaoyan dengan lembut berkata bahwa mereka pada saat ini akan pergi ke kota bintang Hongmeng Oleh karena itu pada saat ini bisakah Honger menganalisis jalur dan menghitung waktunya Hongmeng pun segera menjelaskan bahwa dibutuhkan waktu 200 tahun untuk mencapai bintang Hongmeng Tetapi mereka hanya membutuhkan waktu 60 tahun dengan menggunakan kecepatan terbang bintang Bolehkah ia bertanya kepada tuan apakah mereka pada saat ini akan terbang cepat atau terbang dengan kecepatan bintang? Tua banget tokenya tuh Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung Jarak antara 200 tahun dengan 60 tahun cukuplah besar Meskipun waktu mereka tidak mendesak tetapi Xiaoyan berpikir lebih baik mereka tiba di bintang Hongmeng lebih awal Akhirnya Xiaoyan bertanya kepada Honger dengan kekuatan Xiaoyan pada saat ini Bisakah hal tersebut mendukung untuk terbang kecepatan bintang? Honger pun segera berkata bahwa sekarang tuan adalah bintang satu dosyan Dengan begitu maka hal tersebut tidak dapat mendukung kecepatan kedua tersebut Mendengar penjelasan ini Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum masam dan Xiaoyan pada saat ini hanya menggelengkan kelapanya Tetapi Xiaoyan pada saat ini terfikirkan apakah bisa menggunakan hal tersebut dengan pilki abadi Xiaoyan pun segera bertanya kepada Hongmeng apakah mereka bisa menggunakan pilki abadi untuk menggerakannya Xiaoyan pada saat ini memiliki 1 juta pil orijin abadi yang diberikan oleh Xiaowu Tian kepadanya Sementara itu Honger pada saat ini segera menjelaskan bahwa untuk mengaktifkan kecepatan terbang bintang Setidaknya diperlukan 100 ribu pil orijin abadi Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan merasa sakit kelapa setelah mendengar perkataan dari Honger Tetapi meskipun begitu Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan mengeluarkan 100 ribu pil orijin abadi Pada akhirnya pil orijin abadi ini segera dituangkan dan pada saat yang bersamaan Bahtera sedikit berguncang dan penutup pelindung luar dari Bahtera perlahan terbuka Orang-orang pada akhirnya dapat dengan jelas merasakan bahwa kecepatan mereka pada saat ini benar-benar telah meningkat Pada akhirnya kelompok Xiaoyan pun segera tenggelam ke dalam celah hitam pekat ketiadaan Ketiadaan ini adalah kegelapan tanpa batas dan ruang batas seperti ruang yang terjepit dari kegelapan Tidak ada kepadatan, tidak ada energi dan tidak ada apapun di dalam ketiadaan ini Hal ini juga merupakan sebuah kengerian dari sebuah ketiadaan Bahtera pada saat ini harus memasuki lautan ketiadaan untuk berenang di atas semua alam Kekosongan kegelapan ini benar-benar seperti seseorang yang ditelan oleh mulut besar monster dan tanpa cahaya sedikitpun Kegelapan ini benar-benar membuat seseorang tidak akan bisa melihat jari mereka masing-masing Xiaoyan pada akhirnya menggunakan api surgawi untuk menerangi Bahtera seperti biasanya Dalam kegelapan cahaya api surgawi ini seperti kunang-kunang dibayang-bayang Namun pada saat yang bersamaan, pada saat ini lambung kapal tiba-tiba terguncang Seolah-olah ada sesuatu yang menabrak Bahtera yang langsung mengejutkan semua orang di kapal Tubuh Xiaoyan dan yang lainnya juga pada saat ini terguncang dan mereka segera menstabilkan tubuh masing-masing Semua orang yang awalnya santai pada saat ini benar-benar menjadi semakin waspada Xiaoyan yang langsung terkejut pun segera bertanya kepada Xiaoyan apakah mereka menabrak sesuatu Xiaoyan pun memberi isyarat kepada semua orang agar mereka pada saat ini tidak panik Setelah itu Xiaoyan pun segera bertanya kepada Hong Er apakah yang telah terjadi Hong Er pun segera menjelaskan bahwa ada aura yang mendekat dari segala arah Mereka pada saat ini akan masuk lebih jauh di lautan ketiadaan dan mereka harus bisa melepaskan aura tersebut Bersamaan dengan hal tersebut, suara gemuruh pada saat ini bisa terdengar oleh semua orang Bahtera pun bergetar dan pada saat ini tidak lagi gelap Keabu-abuan pada saat ini muncul di hadapan semua orang dan Bahtera tampaknya berlayar di lautan hitam Kabut abu-abu ini memiliki perasaan terpisah dari lautan kehampaan yang berada di bawah Area di sekitar Bahtera pada saat ini tertutup oleh kabut abu-abu dan putih dan tidak ada objek lain khusus berada di dalamnya Menyadari hal tersebut Xiaoyan juga pada akhirnya melesatkan kekuatan spiritualnya Tetapi Xiaoyan menyadari bahwa pada saat ini kekuatan spiritual benar-benar tidak berfungsi di ketiadaan Semua orang juga pada saat ini segera melihat sekeliling Sebelum akhirnya mereka melihat banyak bola cahaya yang berada di bawah Long Sitian juga pada akhirnya segera berkata apakah bola cahaya ini adalah dunia lain Semua orang juga pada saat ini berkeliling Bahtera untuk menyekili-kidiki dan melihat apakah hal tersebut Pada saat ini ada puluhan ribu bola cahaya di bawah lautan ketiadaan dan menutupi seluruh lautan ketiadaan Xiaoyan juga tidak bisa melakukan apapun dan hanya bisa menunggu untuk melihat apakah bola-bola tersebut bahaya Pada akhirnya ketika bola ini mendekat Xiaoyan pun segera menyentuh bola-bola cahaya tersebut Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan segera berteriak agar semua orang berhati-hati Bersamaan dengan perkataan Xiaoyan yang terdengar pada saat ini Bahtera benar-benar dipukul dengan keras Seluruh Bahtera pada saat ini benar-benar dimiringkan dengan sangat parah hingga hampir terbalik Xiaoyan juga berteriak bahwa sepertinya ada sesuatu di bawah Bahtera yang akan menghancurkan mereka Semua orang pada akhirnya melihat ke bawah Bahtera dan menyadari ada beberapa bayangan gelap berkedip-kedip di bawah Bahtera Bahtera pada saat ini telah mencapai kecepatan terbang bintang Tetapi meskipun begitu bayangan hitam yang berada di bawah bahkan memiliki kecepatan yang lebih cepat daripada Bahtera Mereka pada saat ini seolah-olah menempel dan hendak menghancurkan Bahtera Dan melihat hal ini Xiaoyan memerintahkan Hong Erh untuk berhenti terlebih dahulu Pada akhirnya Bahtera pun perlahan berhenti sementara Xiaoyan pada saat ini segera bangkit Xiaoyan pun bergegas keluar untuk mencari tahu dan pada saat ini beberapa segel roh muncul di antara alih Xiaoyan Sebelum akhirnya berubah menjadi armor di tubuh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya melesat keluar dari penutup pelindung dan pada saat ini ada dua bayangan hitam di bawah Bahtera Bayangan ini segera bergegas menuju ke arah Xiaoyan Sosok Xiaoyan juga pada saat ini mulai turun dengan cepat dan Xiaoyan segera menyadari bahwa lautan ketiadaan ini bukanlah ruang Ini benar-benar kehampaan dan setiap energi pada saat ini benar-benar tidak berguna Pada akhirnya Xiaoyan segera memanggil kapal naga perang yang berada di dalam Bahtera Hong Erh pun segera mengeluarkan kapal perang naga dan Xiaoyan pada saat ini langsung menaiki kapal Xiaoyan pada saat ini segera melesat dengan kapal sebelum akhirnya Xiaoyan segera menyerang dua bayangan hitam yang mengejar Pada saat ini Doki benar-benar tidak berpengaruh di dalam kehampaan dan Xiaoyan benar-benar tidak bisa menyerang secara langsung Tetapi sangat beruntung dengan adanya kapal perang ini Xiaoyan pada akhirnya berhasil menghancurkan dua bayangan hitam Setelah itu Xiaoyan juga menembak beberapa bayangan hitam yang menempel di Bahtera Sosok-sosok bayangan hitam ini benar-benar diledakkan dan kesakitan hingga pada akhirnya mereka melepaskan Bahtera Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih merubah segelnya karena Xiaoyan tidak mungkin terbang dalam ketiadaan tersebut Xiaoyan pada saat ini dikejar oleh beberapa bayangan hitam Xiaoyan tanpa sadar mengeluarkan api surgawi dan Hiwa juga pada saat ini bergegas tergantung di samping Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini melemparkan teratai api dengan panik dan api surgawi ini benar-benar meledak dalam ketiadaan Sisa-sisa energi dari ledakan ini benar-benar segera menghilang seolah-olah ditelan oleh ketiadaan Melihat hal ini Xiaoyan pun mengerutkan kening sebelum akhirnya Xiaoyan segera menyadari sesuatu Xiaoyan pada saat ini berhasil menggagalkan serangan dari banyak bayangan hitam yang baru saja menyerang Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa sosok bayangan hitam yang menyerang Bahtera memiliki kekuatan yang tidaklah tinggi Tetapi meskipun begitu dengan jumlah mereka hal tersebut benar-benar masih membuat Xiaoyan merasa pusing Apa yang membuat Xiaoyan pada saat ini semakin ketakutan adalah bahwa akan sangat sulit untuk menghadapi bayangan hitam ini jika mereka memiliki kekuatan di tahap dosyan Pada akhirnya Xiaoyan pun menghela nafas karena bayangan hitam di sekitar pada akhirnya berhasil diusir Xiaoyan pun dengan cepat kembali ke Bahtera dan segera memadamkan api surgawi yang menerangi Bahtera Bahtera pada akhirnya segera kembali ke dalam kegelapan total Xiaoyan pada saat ini menyadari tampaknya bayangan-bayangan hitam itu benar-benar tertarik oleh sebuah cahaya Seiring dengan cahaya di Bahtera yang telah menghilang pada saat ini Xiaoyan juga bisa merasakan tidak ada aura yang pada saat ini menyerang Bahtera Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas panjang sementara suasana hati dari semua orang masih belum tenang Xiaoyan pun segera meminta semua orang untuk segera memasuki geladak dari Bahtera Semua orang pada akhirnya mengikuti perintah Xiaoyan dan barulah pada saat ini Xiaoyan segera mengeluarkan api surgawi sebagai penerangan Semua orang pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan apakah yang baru saja mereka temui Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun segera berkata seharusnya itu semacam makhluk di lautan kehampaan Makhluk-makhluk ini sangat pekat terhadap cahaya tetapi beruntung kekuatan mereka tidaklah kuat Namun dikejar oleh mereka seperti ini pasti akan mempengaruhi kecepatan dari perjalanan mereka Mendengar penjelasan Xiaoyan ini pada akhirnya semua orang pun melonggarkan kewaspadaan masing-masing Semua orang segera duduk dengan nyaman dan mereka benar-benar menghala nafas Sementara itu Long Sitian pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan Jika mereka tidak kuat mengapa tuan muda Xiaoyan tidak membunuh mereka Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum kejut dan segera menjelaskan bahwa di dalam kekosongan ini Doki benar-benar tidak berpengaruh Serangan apapun akan ditelan oleh kekosongan oleh karena itu betapapun lemahnya makhluk tersebut Mereka tidak akan dapat membunuh makhluk-makhluk tersebut di dalam kekosongan Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini bisa membayangkan betapa berbahayanya Xiaoyan Dan setelah bergegas keluar barusan Semua orang menyadari tanpa menggunakan Doki Mereka semua seperti manusia dan mungkin benar-benar tersesat dalam kehampaan Namun mereka merasa beruntung karena pada saat ini mereka benar-benar berhasil selamat Sementara itu Xiaoyan pada saat ini lanjut berkata sambil memanfaatkan pertemuan ini Mari mereka membicarakan mengenai kultivasi dari semua orang Xiaoyan pun segera memandang ke arah semua orang setelah Xiaoyan berbicara Selain dari kultivasinya sendiri kemajuan semua orang juga sangat penting bagi Xiaoyan Hal itu dikarenakan mereka semua adalah satu tim dan dalam pertempuran di masa depan tim ini sangatlah penting Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan bahwa anggota terlemah dari tim Xiaoyan telah mencapai bintang tujuh Zeni dan Jing Wuchen pada saat ini lebih bertanggung jawab untuk mengelola hal-hal yang berada di bahtera Tetapi mereka juga selama periode ini berlatih dengan sangat keras Sumber energi kaisar yang kuat membuat kecepatan kultivasi mereka menjadi sangat cepat Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa ada sesuatu yang kurang di antara mereka Selain peningkatan kekuatan dari kultivasi mereka juga harus menerapkannya di dalam pertempuran Oleh karena itu hambatan yang dihadapi dalam kultivasi kali ini adalah pertempuran sebenarnya Dengan adanya pertempuran hal itu adalah cara terbaik untuk mengatasi hambatan kultivasi Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya tersenyum dan menatap ke arah keduanya Xiaoyan berkata bahwa di bahtera ini ada pavilion untuk bertempur dan mereka bisa belajar satu sama lain Ini adalah cara yang bagus untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka dan saling memahami Mendengar hal tersebut baik Zeni dan Jing Wuchen pada saat ini mengangguk ringan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menatap ke arah Xiao Zhan dan yang lainnya Xiaoyan menatap ke arah mereka yang memiliki kekuatan bintang 8 Yang termasuk kepada Feng Feng, King Mu'er, Nan Erming, dan Ziying Terkecuali Nan Erming dan Xiao Zhan yang telah mencapai tahap akhir bintang 8 Yang lainnya pada saat ini masih berada di tahap awal bintang 8 Dodi Xiaoyan pada saat ini melewatkan Nan Erming karena menyadari adanya Raja Sisik Naga Raja Sisik Naga memiliki lebih banyak pengalaman daripada Xiaoyan Dan Xiaoyan pada saat ini tidak perlu khawatir Xiaoyan pun segera berkata bahwa Nan Erming telah mendapat bantuan dari Raja Sisik Naga Oleh karena itu seharusnya tidak akan ada masalah dalam kultivasi dari Nan Erming Setelah itu Xiaoyan pada saat ini kembali melirik ke arah semua orang yang masih tersisa Xiaoyan bertanya apakah pada saat ini ada yang ingin mereka sampaikan mengenai apapun yang berkaitan dengan kultivasi Xiaoyan, Feng Feng, King Mu'er, dan Ziying pada saat ini semuanya mengajukan pertanyaan tentang tiga keajaiban Xiaoyan pun mencoba yang terbaik untuk memberikan penjelasan kepada semua orang Semua orang pada akhirnya memiliki pemahaman mengenai tiga keajaiban yang baru saja dijelaskan oleh Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menatap ke arah Long Sitian dan Long Yi Xiaoyan berkata bahwa baik Long Sitian maupun Long Yi mereka berdua telah mencapai kekuatan bintang sembilan Oleh karena itu Xiaoyan berpikir bahwa masalah terbesar mereka seharusnya adalah pencerahan Mendengar hal tersebut Long Sitian pada saat ini hanya bisa menundukkan kelapanya Long Sitian telah berada di tahap akhir bintang sembilan untuk waktu yang lama Setelah memasuki bah terak Long Sitian menyerap orijin abadi yang seratus kali lebih kuat jika dibandingkan dengan di dunia luar Dengan begitu Long Sitian hanya selangkah lagi dari puncak bintang sembilan dodi Long Sitian secara alami adalah orang yang paling dekat dengan tingkat dosian Tetapi bagaimana cara menyadari taoisme pada saat ini merupakan sesuatu yang Long Sitian cemaskan Sekarang Xiaoyan telah menyenggol permasalahan ini oleh karena itu Long Sitian pada saat ini hanya bisa tersenyum masam Terima kasih telah menonton!